Saudara tim hukum Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Amin meminta Menteri di Kabinet Indonesia Maju dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilu PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin meminta empat menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa hasil Pilpres. Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Tim hukum Amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan soal dugaan penyeluruhan bansos yang tak wajar di masa pemilu. Bantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia didengar ketangkannya dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya nanti kami bahas itu. Empat ya, empat menteri ya. Tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD Todung Mulia Lubis langsung menyatakan dukungannya terhadap permohonan Kubu Anies Muhaimin terkait pengajuan menteri di sidang sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi. Pihaknya juga meminta agar Majulis Hakim MK bisa membantu menghadirkan Menteri Pemerintahan Jokowi untuk mendapatkan keterangan soal bansos dan kebijakan fiskal. Dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos. Kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Sementara itu, Saudara Tim Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan mengatakan, permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu. Pihaknya pun menilai permintaan agar Hakim menghadirkan Menteri untuk bersaksi kurang tepat, meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada Hakim Konstitusi. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Terima kasih telah menonton!